Salam sejahtera, sosial yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan tentang kesetiaan di dalam apa dipandang dari perspektif kuantitatif dan kualitatif. Apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22 dikatakan begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 22, Filipi 2 ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Sustraku yang kekasih 2 bagian ini akan kita pikirkan bersama-sama menjadi penolong bagi kita, diantara sekian banyaknya lagi cerita Alkitab tentang kesetiaan itu sendiri. Maka digambarkan di dalam kitab Amsal tadi, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Lebih baik miskin daripada seorang pembohong. Artinya begini, kesetiaan menjadi sesuatu warna di dalam hidup keimanan kita. Kesetiaan mempunyai akar kata yang sama seperti yang sudah kita bicarakan, yaitu kesetiaan dan iman, pestis. Maka dari kata itu kemudian menjadi sesuatu hal, karakteristik mestinya begitu pada hidup seorang Kristen. Maka orang Kristen harusnya setia. Itu identitas dia. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah menebus dosanya, Tuhan yang sudah menyelamatkan dia adalah Tuhan yang setia. Maka sudah pada tempatnya, sudah seharusnya dia setia. Nah, setia, mengapa harus setia? Susra dikatakan oleh Amsal menjadi menarik di dalam perhitungan dan pemikiran-pemikiran yang kita lakukan. Tapi sebelumnya kita akan memikirkan dulu pengertian setia dalam pengertian kuantitatif dan kualitatif tadi. Di dalam surat kepada orang Filipi, Paulus menceritakan bagaimana Timotius digambarkan sebagai seorang anak, tetapi juga sekaligus sebagai seorang pelayan yang setia kepada Tuhan. Bagaimana dia setia itu adalah bagaimana dia mengurus Paulus bukan cuma di luar penjara, tetapi di dalam penjara. Nah, ini artinya. Kita mesti lihat dulu. Jadi nanti kita akan memandang dalam beberapa aspek. Pertama, setia kuantitatif, hati-hati. Saudara seringkali disebut orang seorang Kristen yang setia. Karena tiap minggu bersebut Tuhan. Tengah minggu apa? Kebaktian. Tengah minggu persekutuan. Ada kegiatan PRT atau persekutuan rumah tangga. Saudara hadir. Wah, dia orang yang setia. Doa semalaman, dia hadir. Wah, dia orang yang setia. Maka saudara dicatat sebagai orang yang setia dan semua orang kagum kepada saudara. Tapi kemudian suatu waktu hidup saudara diwarnai dengan kekacauan yang sangat memalukan dalam ukuran orang Kristen. Lalu banyak orang bilang, Aduh, bingung. Padahal dia itu orangnya setia loh. Kan gitu ya. Kenapa dia bisa begitu ya? Padahal dia orangnya setia. Saudara-saudara, ini kesalahan orang Kristen dalam memberikan sebuah nilai. Ini kesempitan kita berpikir sehingga membuat kita terjebak kepada apa yang kita nilai sendiri. Lalu kita harus jadi kecelek karenanya. Kenapa? Saudara mesti menyadari secara utuh. Orang yang setia tadi datang ke persungguh Tuhan, setia untuk menjalani semuanya, setia di dalam hari-harinya, ingat, dia setia secara kuantitatif, setia dalam berbagai kegiatan. Dengan ukuran tingkat kehadiran. Setia, iya, memang setia. Tapi ingat tadi, dia setia secara kuantitatif. Jadi kesetiaan kuantitatif adalah kesetiaan-kesetiaan terhadap sebuah aspek yang bisa dikerjakan, yang menyangkut kepada waktu lah katakan, atau hal yang lainnya. Termasuk misalnya dia nyicil lalu bayar tempat waktu, begitu ya. Itu kesetiaan juga dalam soal disiplinnya. Tetapi yang dimaksud dengan Alkitab bukan kesetiaan yang hanya bersifat aktifiti tadi, yang kuantitatif tadi. Tetapi kesetiaan ada aspek yang kedua itu kualitatif. Kesetiaan yang kualitatif itu adalah kesetiaan yang membuat saudara tetap setia sekalipun apa yang terjadi. Katakanlah orang itu selalu ikut gereja hari minggu. Persebutuhan tengah minggu. Persebutuhan dua rumah tangga. Selalu ikutkan. Tapi satu waktu dia menghadapi satu tantangan dan ancaman yang mengerikan. Dia ada di bawah golok dan mau dibunuh. Apa yang dilakukannya? Nah itu pertanyaan. Apa yang akan dilakukannya? Kemudian susurnya kekasih apa yang dilakukannya adalah sangat ironis. Karena kemudian apa yang dilakukannya adalah dia segera berkata aku bukan Kristen. Oh enggak enggak, aku enggak kelompok itu. Ya. Sehingga kesetiaan kualitatif dalam konsep beriman tadi menjadi hilang ketika nyawanya terancam ketika ada sesuatu yang akan diambil dari dirinya. Kesetiaan kuantitatif membuat kita kagum bahwa dia seorang yang beribadah. Kesetiaan kualitatif dengan segera membuat kita kecewa karena ternyata ia tidak setia dalam keberimanan hanya karena badai. Bertiup terlalu kencang dianggapnya. Sehingga dia merasa berhak untuk menghianati atau melarikan diri dari situasi yang ada. Ironis? Yes. Nah. Mengapa orang bisa setia secara kuantitatif? Memang ada faktor-faktor yang menguntungkan di sana. Orang bisa setia secara kuantitatif karena faktor-faktor pujian yang bisa didapatkannya. Tentu tidak terlalu besar harganya. Tidak terlalu sulit untuk tiap hari minggu ke gereja. Tiap hari tengah minggu ikut persekutuan tengah minggu atau ada ibadah rumah tangga, begitu. Karena itu kan menyangkut kegiatan yang saudara bisa atur sedemikian rupa. Saudara mungkin sedikit capek. Ya, ada ongkos yang keluar. Tetapi saudara dapat kepuasan ketemu orang. Bisa melampiaskan kerinduan. Disambut orang dan disebut, Wah, Anda setia dan Anda terpuji dan senang. Ya, kemudian Anda ditandai sebagai orang yang setia dalam berjemaat. Nah, itu menjadi satu nilai tinggi, bukan? Nah, semua orang memuji-muji saudara. Jadi, saudara bisa dengan sekarang mendapatkan benefit kalau setia dalam soal-soal kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif seringkali membuat kita bukannya mendapat penghargaan, bukannya mendapatkan pujian, tetapi justru terpojok dan bisa jadi terancam. Kita teraniaya dan bisa jadi korban tanpa yang lain peduli kepada situasi kita. Sehingga dengan segera tentu kita akan berhitung, berpikir, lalu akan berkata, Aku bukan Kristen. Kesetiaan kualitatif bisa menuntut saudara kepada satu situasi-situasi yang pelik di dalam kehidupan ini. Sangking takutnya, akhirnya saudara menyangkali iman. Tidak setia. Ini kekacauan, ini kengerian dalam hidup orang-orang Kristen. Jangan seperti itu. Situasi itu akan menjadi satu situasi yang pelik yang bisa menghantam saudara. Menjadi satu situasi yang mengerikan yang dengan segera bisa membantai seluruh kehidupan kita. Jadi, perlu sebuah kehatian-hatian untuk kita memahami penempatan diri dalam konsep setia tadi. Supaya kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kendakuan dalam kehidupan kita. Maka kesetiaan seharusnya menjadi satu gambar yang terwujud dalam kehidupan kita. Setia di dalam kuantitatif, setia dalam kualitatif. Jangan hanya setia ke gereja, setia setia kemudian untuk katakanlah, oh diminta bersaksi di mana-mana, tetapi kemudian faktor hidup membuat saudara misalnya menikah lalu berubah posisi atau agama karena alasan masa depan, alasan uang. Jadi, orang kaget, dia yang kesetia itu kok melayani setia bersaksi, kok pindah ya? Ingat, setia melayani karena dapat penghargaan masih diapresiasi orang itu tadi, tapi begitu kualitatif, kalau tidak memenuhi sebuah kesempatan untuk membangun sebuah kehidupan supaya bisa mendapatkan uang, kan bisa bahaya, maka dengan segera iman pun disangkal. Kesetiaan kuantitatif dan kesetiaan kualitatif menjadi sesuatu yang sangat serius dalam kehidupan, tiap orang percaya. Perlu sebuah khati-hatian di dalam kita menjalani hari-hari kita supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah yang mengakibatkan satu situasi yang mengerikan dalam kehidupan. Jadi, hati-hatilah. Sehingga dengan demikian kita perlu bergumul dalam kehidupan kita ketika kita mengayunkan langkah hari-hari kita supaya kita betul-betul memahami kesetiaan di dalam seluruh aspek. Orang yang setia secara kuantitatif belum tentu sedia secara kualitatif. Tapi kalau orang setia secara kualitatif pasti dalam kuantitatif. Itu bisa dilihat. karena kesetiaan kan tidak mungkin hanya di dalam hati. Saya sungguh loh, saya orang yang setia ikut Tuhan. Tidak dong. Itu kan akan bisa terlihat. Terlihat dalam tadi sikap dia misalnya dengan tidak berpindah agama atau memegang teguh prinsip keimanannya. Apapun terjadi. Tetapi kesetiaan kualitatif itu pun bisa terlihat tentu dalam ibadah. Kalau dia bilang dia cinta Tuhan tapi dia malas ke gereja, anibin ajaib kan. Dengan sendirinya tindakannya sudah melawan ucapannya. Ini perlu kita pikirkan ini. Kalian ke gereja, ke gereja. Aku ini gak ke gereja tapi aku jauh lebih cinta Tuhan sama kalian. Ah, yang omong kosong itu. Tetapi bahwa kemudian saudara enak melihat orang ke gereja, muak melihat orang ke gereja karena mereka ke gereja tapi hidupnya juga gak beres. Hidup saudara lebih baik. Itulah ini persoalan. itu memang mereka hidupnya sebetulnya kesetiaan kualitatifnya pun tak ada. Jadi jangan mengambil sebuah perbandingan untuk ke gereja hanya ada karena ada orang ke gereja hidupnya mengecewakan. Karena orang yang sungguh-sungguh ke gereja hidupnya menyenangkan. Jadi seharusnya kalau saudara hidup menyenangkan mestinya saudara mencintai persekutuan dengan Tuhan. Yang memang dalam persekutuan di gereja itu kumpul orang yang lurus hati sama yang bengkok hati termasuk yang bebelit-belit hatinya. Macam-macam orang di gereja. Dari yang jujur sampai munafik. Ya. Sogal macam tipe ada di sana. Tetapi saudara kebahagiaan kesukaanmu dalam melayani Tuhan bukan ditentukan itu. Nah itu harus hati-hati. Jadi oleh karena itu perlu untuk kita pahami bersama bagaimana kita menyikapi kehidupan kita dalam sebuah kesungguhan yang utuh sehingga dengan demikian. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah itu yang perlu untuk kita lakukan. Kita kerjakan sesuatu yang kekasih dalam hari-hari kita. Sehingga kesetiaan secara kuantitatif dan kesetiaan secara kualitatif itu bertumbuh bersama di hidup kita. Sehingga apa yang digambarkan oleh Paulus tentang Timotius tadi. Orang yang setia dalam segala situasi. Nah itu juga sekaligus tadi kuantitatif dan kualitatif tadi kan menggambarkan juga. Bukan hanya setia ketika kita makan siang bersama tapi setia juga ketika kawan terpenjara. Banyak orang mau ketemu kawannya dan selalu makan siang bersama tapi kebenaran tidak terlihat ketika kawannya mengalami kesusahan dalam hidupnya. Sehingga ada orang bilang papata kalau dalam pacaran begitu kan ada uang abang sayang nggak ada uang abang putendang. banyak uang kita banyak kawan nggak ada uang kita terbuang ah ironi tapi itulah perilaku-perilaku manusia yang tidak setia karena itu kita bersyukur berterima kasih kita harus belajar kepada seorang Timotius yang oleh Paulus diacungi jempol atas kesetiaan hidupnya alangkah mengagumkannya alangkah indahnya biarlah Tuhan terus yang menuntun membimbing kita supaya hari-hari hidup kita menjadi hari-hari hidup yang bermakna sehingga sungguh Tuhan dipermuliakan di sana. Nah ini yang mesti kita lakukan ini seuruh yang dikasih sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan di dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari sehingga kemudian penulis Amsal memberikan satu gambaran menarik ini menjadi poin penting di dalam kuantitatif-kualitatif tadi kalau saja kita setia secara kuantitatif dan secara kualitatif dikatakan apa bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya artinya kalau saudara dan saya punya kesetiaan kuantitatif dan kualitatif orang suka pada kita orang memperhatikan kita orang senang pada kita karena sifat yang ada itu itu kan membuat ketenangan dalam batin kita kesuka citaan dalam batin kita sehingga kemudian kita bisa merasakan kenyamanan hidup bersama di dalam kehidupan keseharian kita susrah kan orang mengenal kita sebagai orang yang setia setia adalah orang yang bisa diandalkan bukan orang yang bisa dipercaya setia adalah sifat dari seorang sahabat yang bisa sungguh-sungguh menjadi apa namanya itu tempat dimana kita bisa mencurahkan dan menaruh harapan akan kebersamaan tanpa kesetiaan hari ini ada besok hilang tanpa kesetiaan semua bisa berubah dalam sekejap dan itu mengerikan dan itulah kehidupan jadi setialah atau kau dikenal sebagai orang tidak setia sehingga orang selalu curiga padamu berusaha menghindarimu dan tidak melakukan hari-hari dalam hidup ini untuk apa yang harus dikerjakan nah itu berbahaya jadi susrah yang kekasih sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya itu menjadi penting lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong untuk mengatakan begini buat apa saudara menjadi kaya dengan berbohong punya uang dengan berbohong mendapatkan apa yang saudara inginkan dengan berbohong lebih baik anda menjadi miskin tidak mendapatkan apapun karena saudara tidak berbohong anda setia untuk mengatakan apa yang seharusnya anda tidak melanggar itu sehingga gambaran kesetiaan yang terikat kepada kebenaran anda tidak mengkhianati kebenaran sehingga kejujuran muncul karena setia terhadap kebenaran itu menyatakan kebenaran itu tapi kemudian apa berisiko kemudian apa gak punya uang kemudian apa gak terangkat jabatan kemudian apa mungkin juga gak disukai oleh orang yang gak benar nah coba saudara bohong orang seneng coba saudara bohong saudara untung coba saudara bohong orang oke oke aja dimana hidup kita karena itu memang kita seringkali oportunis bersifat mendua dalam hidup kita dan selalu aji mumpung begitu istilahnya ya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk keuntungan diri sendiri kita menjadi orang yang bisa bermuka 2 bermuka 5 atau bermuka 10 dalam memainkan peran hidup ini sebentar suci sebentar sangat berdosa dan mengerikan dalam kehidupan oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih saya pikir menjadi amat sangat perlu untuk kita sadari menjadi amat sangat perlu untuk kita pahami betapa hidup bukanlah sesuatu yang seterhana dan bagaimana hidup itu harus kita lakoni dalam kesaharian kita karena itu sudah seharusnya kita hidup sebagai orang percaya dengan nilai kesetiaan yang mewarnai hari-hari hidup kita dan dikenali orang setia sehingga kita sangat menjunjung kesetiaan itu dan tidak akan pernah kita rela untuk menodai diri kita setia kita tidak akan mengkhianati panggilan hidup kita nah itu sebagai orang percaya kita tidak akan mengkhianati apa namanya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu kan begitu kesetiaan itu akan mewarnai hidup setiap anak-anak Tuhan yang sejati kalau yang tidak sejati akan romtok dalam waktu nah itu yang gugur-gugur itu begitu pula ambah-ambah Tuhan kita akan bisa menguji kesetiaannya banyak ambah-ambah Tuhan dekat dengan kita karena mungkin lagi banyak uang tapi kalau kita sudah sedikit uang sedikit yang dekat tidak ada uang tidak ada yang dekat ya semua orang akan menguji orang yang berduit orang yang kaya sampai orang kaya pun tertipu karenanya mereka malah rusak karena pujian yang salah tak ada yang berani menegur mereka misalnya karena tidak lagi ada kesetiaan pada kebenaran ternyata dalam tanda petik kesetiaan hanya pada kekayaan nah ini kan jadi repot artinya sudah tidak setia lagi terhadap kebenaran itu karena diperjual belikan dengan berbagai dali dan alasan yang bisa dibangun oleh karena itu jangan dulu cepat-cepat berbangga diri karena saudara setia dalam beribadah tadi atau setia mengikuti ini dan itu karena bisa jadi saudara hanya setia secara kuantitatif tapi belajarlah mengenvolasi diri apakah saya setia secara kualitatif ketika itu menyangkut harga diri kenyamanan saya tetap gak saya masih setia kepada Tuhan itu camkar renungkan pikirkan itu karena menurut temat saya itu menjadi bagian yang penting yang harus ada dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi salah kapra dan salah melangkah akibatnya kita hanya akan mendulang kekecewaan dalam kehidupan ini sehingga kita membuat kesalahan demi kesalahan yang tak perlu kekecewaan demi kekecewaan yang tak harusnya terjadi karena itu camkan dan pikirkan apa yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita apa yang mestinya kita jalani dalam hari-hari kita supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan kita supaya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh meninggikan nama dia itu perlu jadi suara-suara aku yang kekasih camkan renungkan sebuah pemikiran yang serius di dalam kehidupan kita jalani lakoni hari-hari kita supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita sehingga di dalamnya sungguh-sungguh dan sekali lagi sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan karenanya nah ini jadi penting oleh karena itu saya pikir menjadi satu pergumulan yang serius bagi tiap orang Kristen untuk berani menilai diri sendiri membedah diri sendiri dalam kejujuran diri dan tentunya ya apakah saya sebetulnya seorang yang setia kepada Tuhan atau tidak dan jangan pernah mau tertipu dengan ucapan-ucapan atau pujian-pujian kosong yang menyebut saudara sebagai orang yang sangat setia mengikut Tuhan wah padahal ibu ini bapak ini orang kaya bisa kemana-mana tapi dia tetap ke gereja wah setia padahal kita tahu kita tidak begitu secara kualitatif kita bisa hancur karena pujian-pujian kosong jangan terjebak jangan terjebak cintailah kebenaran sekalipun menyakitkan cintailah kebenaran sekalipun tak menyenangkan tak seperti apa yang kita inginkan maklumlah kita ini nyalah manusia-manusia yang selalu buas dengan segala situasi yang ada dalam kehidupannya ini yang selalu mengharapkan apa yang kita inginkan dan bukan sebaliknya oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih menjadi penting bagi kita untuk kita memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari kita supaya kita bisa berjalan melakukan apa yang menjadi keindah Tuhan kita sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan ini menjadi bagian yang penting kita gumuli kita lakoni sehingga dengan demikian kita makin hari makin setia menjadi seperti apa yang Tuhan kendaki tidakkah saudara rindu karena itu sekali lagi ukurlah diri kita sejauh mana kita setia mengiring Tuhan bukan saja kuantitatif dalam ibadah-ibadah kita tetapi kualitatif bukan saja kuantitatif dalam soal kita misalnya memberi uang atau dan lain-lain tetapi kualitatif sikap keimanan kita sikap keimanan kita yang sungguh kesetiaan kita yang penuh yang kita tahu ketika menghadapi badai gelombang seperti apa kita nah biar kita jujur dan kita berdua Tuhan tolong aku orang bilang aku setia itu yang mereka bisa lihat dan memang itu kulakukan tapi jujur kusadari secara kualitas aku tak jujur apa tak setia di hadapanmu aku hanya cinta diriku dan bukan kau aku mencintai diriku sangat bukan engkau kusubut namamu tapi aku mau kau melakukan apa yang aku mau ah Tuhan aku kurang setia alangkah ini saudara akan menemukan kenyamanan kenikmatan kesungguhan hidup dalam kesetiaan semoga dengan pertolongan roh Tuhan saudara menemukan itu disadarkan dirubah terus dalam kehidupan menjadi seperti yang Tuhan kendaki Tuhan memberkati saudara dan saya amin mari kita berdoa kami bersyugur kami berterima kasih ya Tuhan terus Tuhan memberkati kami menyertai kami dan kami berdoa terus menyerahkan diri kami supaya menjadi orang yang setia di dalam kuantitatif maupun kualitatif sehingga hidup kami sungguh menjadi saksi hidup yang tak terbantah kami juga berdoa menyerahkan terus pelayanan kami dalam tanganmu tuntun pimpin dalam cinta kasihmu dan biarlah pelayanan media yang dikerjakan oleh PAMA ini menjadi berkat bagi tiap saudara dimanapun berada demi Yesus Kisus Tuhan Kepala Gereja yang sejati kami naikkan doa kami dan kami mohon kekuatan untuk menjalani hidup ini terbujilah Tuhan amin terbujilah Tuhan terbujilah Tuhan